Tujuan kita hadir disini dalam rangka halal bihalal majkop majkop majlis kopi pagam 2022 halal bihalal Apa sih halal bihalal ridok biridok saling maaf memaafkan kita berkumpul inilah momen-momen kita untuk saling meminta maaf berkasah minta maaf telak akolot telak sebab orang hidup sapopoik minta duit kakok minta doa kakok ya sampai begitu jangan kita sakitin makannya wajib minta maaf ppnd areksare betul ada nyamuk dijaga ya kalau makuat kante sare nah jagaan anaknya 24 jam 12 jam waktu tidurnya diganggu karena anaknya lagi sakit dijagaan ayah ringgit di tepaku kalau Hai tuh ini orang tua sampai begitu sayangnya kepada anak coba anak ayat enggak terus gitu indungnya kering satu-satunya berhenti lihat sirahnya taha bener-henti tapi labungkabung gua nanu kering udah minum obat belum minum dong aku nggak mau ngeliat kamu sakit jauh presiden orang BG Habibie nyauh untuk kita BG Habibie waktu sekolah di Jerman sekolahnya di Jerman kita orang terpintar tercerdas luar biasa otaknya BG Habibie IQnya cerdas luar biasa tapi ketika di Jerman ayah ranking hiji yang dua tapi non-muslim BG Habibie mungkailahkan belajar 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 akhirnya masih kena tetap kalah ranking nak nanya ke orang non-muslim eh mister misalnya 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 bahasa Inggris nanti bisa lah kok karena bahasa Inggris nanya misalnya mister Aisyah Aisyah kunawan otak Aisyah kan orang-orang iklim Aisyah 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 I orang Arab Aisyah Beda orang Sunda Gese ngomong bahasa Arab O resource orang Sunda F Naki Aisyah minggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Amin! 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 juga para tuan guru-guru kita yang Alhamdulillah ikut berjuang bersama dengan kita Fadhil Al-Ustaz Kiki Al-Ustaz Saifuddin dan para asatid lainnya Alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita panjang umur sehat walafiyah amin Ya Rabbal iya masih semangat kenyataan kita bolong-bolong itu semangat nggak selebaran ngajiin aku dulu lebih semangat dari ikunan iya di parake itu baju anjar khabeh ah untuk mali tuh tinggalinu putih-putihnya terbaju anjar khabeh saya yakin so kira cium baju nasur kadang-kadang Hai yang kaciri baju anjar merek nanti dibuka panjang tadi itu bajuannya mana ayah Nucan dibuka merek nanti alhamdulillah baju anjar semangat anjar baju anjar semangit lebih baik kuduna apalagi pemuda dan pemudi tujuan kita hadir di sini dalam merangkak halal bihalal majkop majkop majlis kopi pagam 2022 halal bihalal apa sih halal bihalal Ridho birido saling maaf memaafkan kita berkumpul inilah momen-momen kita untuk saling meminta maaf sebab kurang hidup sebab kurang hidup sebab kurang hidup sebab kurang hidup sebab minta duit kakau minta doa kakau ngagoda kakau ayam mali motor minta kakau ngagoda ayam mali HP minta kakau minta melipulsa kakau kakau ngagoda kakau minta makin dosa kakau ngagoda minta hampura kuna kapol Baju lebaratu Masya Allah Doakan sing jadi ulama salam Amin Orang tua Sebab orang tua Hidup yang orang tua Pasti ingat kita Dulu waktu masih kecil Dianggap raja Dijadikan raja ke orang tua Dipakaikan baju Disisiran Dibedakan Dimandian Dicebokin Digantiin pempes Dipakai sepatu Benar Janteng cek batur anak-anak Okos toke Sugan ayah insyaallah Sugan cek batur banget nakos toke Tapi cek hindung bapak nakos Mas Rada Okos toke Cek batur iya banget nak banget toke anak kurang Tapi cek kolot nak cek hindung nak cek bapak nak iya mahal deh barang Kasih Kacidak tuh Anak raja Anak ratu Bari digendongi Ingat ntar dikitu-kitu kan Salatullah Salamullah Anak saha Anak saha Anak saha Jangan kita sakitin, makannya wajib, minta maaf gak kolot? PPD, areksare, betul? Ada nyamuk dijaga, kolot makuat kante sare. Nah jagaan anaknya 24 jam, 12 jam waktu tidurnya diganggu karena anaknya lagi sakit. Dijagaan ayah renggit di tepaku kolot nak. Tuh, ini orang tua sampai begitu sayangnya kepada anak. Coba anak ayah tenukos gitu. Indung nak kering satu. Tunggu rotu. Mie, maaf, maaf. Lihat sirah juga. Tapi lamung kabung goh nanung kering. Udah minum obat belum? Minum dong, aku gak mau ngeliat kamu sakit. Nah kan gitunya, benar. Aik kolot nak gering dicarakan. Betul? Pacarnya ngadu sedikit. Nahun ngaran anak, saya sakit langsung di WA. Yaudah yuk kita ke rumah sakit, kita abutasi. Geringnya panas. Eh dipotong supra. Benar gak? Benar gak? Kebuktian anak-anak sekarang lebih sayang sama pacarnya. Padahal. Acar nih ya. Ngasih tau nih pemuda sama pemudi. Jadi jangan gampang terayu, tergombal. Ngasih tau ketika engkau ada, ketika engkau mempunyai kelebihan, dia menyukai engkau karena kelebihanmu. Tapi ketika engkau ada kekurangan, dia akan tinggalkan. Berbeda dengan seorang ibu dan ayah. Ada lebihnya seorang anak, dia syukuri. Kurangnya seorang anak, dia terima. Itulah namanya orang tua. Maka wajib. Entah ampura, kakolot. Nungges kawin, datang kakolot nak. Mere THR. Pelit-pelit kakolot nak. Ere, buka pada duit. 5 juta. Tak, mi bak. 5 juta. Tak. Yang beli kuya. Tepat yang nanya, jeng nao, tak. Balikin, umi. Bapak, ya. Ya, 5 juta. Can bisa ngebahagiakin. Tah, ini anak yang begini. Baru yang soleh dan soleh, ah. Tah, can bisa ngebahagiakin. Kolot, ya, mi. Anaknya 10 seorang 5 juta. 50 juta. Indungna ceri. Cek indungna anjakal. Coba anak kurang 20 jadi 100 juta. Oh, alhamdulillah berkah. Mentah ampura, kakolot. Mentah ampura. Bahkan lain cuman pas lebaran. Wah, unggal boy. Unbisa. Mentah ampura, kakolot. Pak, mentah ampura. Salaman lu bener, kakolot. Ulah kos CS, bro. Mangkatulah sekolah doakin nyahingnya, bro. Duit mah transfer, boy. Kakolot lah, kos gitu. Kumahik berkah. Banyak, berapa banyak anak cicing diuk jeng bapak umi na tebetah. Daikan kini ngumpul jeng bapak tudana. Kumpul. Ngaroko ngudud, dapleng. Boge, main PSML. Babalengan. Tapi, kumpul jeng kakolot na. Jeng bapak indung na nyetrum. Lo bante. Kedeng diuk jeng bapak indung na ribut. Kedeng diuk jeng bapak ibu na. Pak, polotot, polotot. Salaman, gik. Lihat. Islam ngajarkan kumaha salaman kakolot. Bagaimana cium tangan kepada orang tua. Dengan hidung. Adukan hidung kurang. Mulut kurang. Dengan tangan yang berkah. Tangan orang tua kita. Dan yang ayak wai salaman di pipi. Di tarang. Di buu. Yang nukitu ayak. Dorakan. Mua berkah. Hidupnya nukes gitu. Kakolot yung tangan. Minta doa. Minta dido. Unggapoi. Minta hampura kakolot. Tiap hari minta maaf kepada orang tua. Percuma. Hei anak. Aneh. Kabehan dia baru dak. Eh baru dak. Nih yang belum nikah. Ini semua. Percuma. Entek ibadah. Sampai. Ia. Naon. Nganana. Tarang. Hideng. Deklok. Sujud. Tonton gengan. Ibadah. Ajik. Bulak balik. Umroh. Puasa. Unga. Ibu bapak. Nanti saya penghormatan. Mua bakal nyumbau surga. Lain asuk lain. Mua nyumbau surga. Kuma ik asuk ke surga. Percuma. Penang jenis yang ngelun. Iya kan. Adang-adang anak. Ya Allah. Pak ngaji ya Allah. Ulah. Cepu. Tidia uwe baturan umidah doang. Umi tenyahu ya Rasulullah. Carakan umum. Kalau totang. Umi ngalarang ya. Anak naik ibadah. Dosa siami. Ulu. Kakola tepikah nyentak-nyentak. Kaus gitu. Mua menang ridho. Ngaji. Ngaji menang laknat. Ya Allah. Tapi begitu ngaji. Ayah. Bunda. Asing. Minta duit. Ayah. Bunda. Adinda. Mau ngaji dulu. Kemajikol. Di sana ada Ustaz Kiki. Dan para asatiz lainnya. Mau salawatan. Rindu kepada Rasulullah. Doakan. Anakmu ini. Untuk. Menuntut ilmu agama. Supaya berkah. Untuk orang tua juga. Didoakin. Ke mamah jeng umi. Dipangajian. Cek bapak naik doakin. Bapak. Puguh wepa. Doakin. Bapak. Engkau ini. Ustaz. Allah. Kami. Isya. Tuh. Didoakin. Ku anak. Nak berkah. Tapi begitu. Arik ngaji. Izin. Kakolot. Nanti pakai adab. Mu'amin. Yang berkah. Apa ngajian. Mentak. Nanu. Pertama. Urang. Minta. Hampura. Kakolot. Minta maaf. Sama orang tua. Lain. Kapacar. Helak. Lain. Ipin. Ima lebaran. Balik solat. Langsung nyokot HP. Indungan. Kehelak. Bapanan. Kehelak. Di sengarai. Gua. Kina korsi. Mana anak. Aim. Tuh. Eksungkem. Tuh. Ayak. Tunggu pak. Cina. Beb. Perlu minta maaf. Beb. 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 Maafin aku ya. Selama bulan Ramadan. Aku lebih memperhatikan dan menunggu azan maghrib daripada menunggu kamu. Ya panggau segitu kan. Lebih menunggu azan maghrib daripada menunggu kabar dari si dia. Eh neng. Ya neng ngasih kasihkan neng di hadap ya. Hei. Kau lelaki ulah. 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 Kudu tegas. Aina kalah lelaki. A. Bener cinta kak neng. Cinta. Lamun cinta. Aina datang. Coba datang. Jangan cuman bilang I love you kepadaku. Katakan I love you kepada orang tuaku. Jadi bobo hending kolot naik. Ketulah lelaki ma. Lelaki anu jentel kos gitu. Ulah nantar ke tepi gang doang tepi dianya neng. Kurah nantar ke minggu. Bapak siaga lah. Nantar ke tepi gang doang. Tai jentel lelaki kos gitu ma datang. Tah minta. Pak. Anak bapak sapopoi di begoncing. Kua A. Aina arek tanggung jawab. Kumahala menek dikawin. Menang. Siala waktu menang tinggalin kua A. Ruki itu. Perempuan juga mesti begitu. Kalau memang A. Hari serius. Buruan. Lamar neng. Sebelum dilamar sama Pak RT. Ngapain buat maksiat. Sekarang ini udah tahun baru. Sekarang sudah masuk. Idul Fitri. Mulai kehidupan baru. Lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Seorang mu'min itu. Yang harinya lebih baik daripada hari sebelumnya. Menjadikan hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Mendingan dikawin. Mendingan dinikah. Bubu halal. Ek dicekelengena. Ek semekdon semekdonan. Buaya-buaya. Mbe-mbbean. Tajong-tajongan. Ibadah. Mahap ya. Ya misalkan. Mulan apa namanya. Udah nikah. Neng bilang semekdon semekdonan. Yuk. Ibaharja. Benar. Betul. Daripada janjian tepubuh. Benar. Benar. Eh kan janjian tepubuh. Mendingan ke pengajian. Majis. Ngaji. Janjian. Neng. Kita janjian yuk dimana. Tempat yang sepi aja. Dimana. Di komplek akhirat. Di kuburan. Komplek akhirat ngomong. Dasar cinta. Awwe. Nasarwa nyamperken. Lalaki nage sarwa nyamperken. Tungtung. Zina. Na'udzubillah. Amin. Na'udzubillah. Amin. Amin. Jadi men tak ampura. Kasahelak. Takah kolot helak. Lain tak pacar. Lain tak kabogoh. Lain. Takkolo. Setelah orang tua. Kita punya guru. Men tak ampura. Kak guru datangan. Imah guru. Babarangan. Eh ayo. Jamah majkop. Kita punya guru. Kita hormati. Kita muliakan. Yuk orang datang. Papatungan. Baraha-baraha. Kita boleh duit pada. Cepan. Kadiahkan. Koceng. Kadiahkan. Seceng. Kadiahkan. Kumpul. Kurang melikan hadiah. Kak guru kurang. Supaya senang. Peri THR. Kak guru kurang. Oleh-oleh. Berikan sesuatu yang bermanfaat. Tak senang. Kita guru. Berkah. Kita ngerana ilmu. Datangan. Kak guru. Belajarnya sih. Kambah Google. Siapa? Ayah. Belajar kambah Google. Jangan. Guru. Anu benar-benar. Tawadu Alim. Sanatnya. Nyampai. Kepada Rasulullah. Sallallahu. Alihi wassalam. Kak guru. Nggak. Kak guru. Kak sahak. Kak tatangga. Orang lo pasalah. Kak tatangga. Lo bantu. Kok mau hidup tatangga. Kadang-kadang. Orang tekarasa. Dosa tekarasa. Nyate. Kasutnya. Kak imah tatangga. Lewat. Tatangga. Mata boga daging-daging. Acat. Nyokot sangwe. Diciuman. Nekasuk. Sarwa. Ngedasa. Tidak. Dosa. Nekos gitu. Dosa. Mentah. Hampura. Tidak. Kat tatangga. Muter. Makanya zaman dulu. Tidak. Nekasuk. Nekasuk. Mungkin sudah. Sebagian adat. Sudah hilang. Dulu. Maki itulah. Merebaran. Nekas. Lebaran. Ya orang. Kerala. Tikene. Diajakan muter. Kebebaturan. Kak imah haji. Itu yuk. Sok merek duit. Koba. Hayu. Salaman diberi duit. Seorang dua ribu. Senang. Ya Allah. Nekasuk menang duit. Muter deh. Katukan. Coba. Tapi kaceban. Gara. Paling. Gara. Loba. Maka itu. Alhamdulillah. Berkah. Nekasuk. Mata tangga. Tidak. Nekasuk. Kadang-kadang. Musuhan. Jeng tatangga. Puluhan tahun. Tapi. Keanak. Nekasuk. Namun. Ulin. Jeng. Budak. Iy. Awas. Tua. Gara-gara. Tujuan halal bihalal teko segitu. Aydul Fitri. Momen. Saling minta maaf. Saling ngohonkan hampura. Sama teman. Humpuranya. Ayo. Sok curandrek. Kasihak. Humpurandrek te. Korek-korek. Nyokotan korek. Ngumpul-ngumpul. Korek babaturan. Dicokot. Cengus kumpulkan. Tus adus. Nah. Pas gitu. Nah. Kita minta hampura. Yang babaturan. Airokok mengestong ditanya. Munbung dipenta. Rokok. Tembakkan. NPO. Nah. Sok. Munhayang mau darmah. Sok. Siyun malamak. Berkah. Makanya momen ini. Puan momen. Daripada. Idul Fitri ini. Saling memaafkan. Saling memohon maaf tuh. Berkah. Kita punya agama luar biasa. Bangga tuh jadi umat Islam. Bangga tuh. Bangga tuh. Mantaknya jangan kecilkan Islam. Jangan kucilkan syariat Islam. Syariat yang diajarkan oleh Islam. Syariat yang agung. Yang dari Nabi Muhammad SAW. Mulia kan syariat Nabi. Agama orang. Agama. Subhanallah. Nikmat. Ulang rasana. Nikmat Islam. Betul? Makanya kata ulama. Nikmat yang besar itu adalah nikmat Islam. Iman. Dan nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad. Mat. Sallallahu. Sallallahu. Ula dihina syariat ula. Bahulah tuh kejadian dulu. 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 Bahulah. Bagaimana orang-orang maaf pakai cadar. Pakai cadar dihina kengu batur. Oh ninja. Namun kapasal pakai cadar. Kodeng hibar ya. Ninja. Eh ninja. Pakai yang hitam-hitam pakai cadar. Eh. Pakai cadar dihina kenya syariat Islam. Tinggal dikabuktian. Datang Corona. Pakai yang hitam-hitam pakai masker. Iya. Bener tak? Bener. Akhirnya pakai masker ganti pakai cadar. Tuh. Ngahinak ken syariat Islam. Marah. Kehina-hina masker. Bahulah ngahinak kencadar. Bahulah ngahinak kenjelaman udah damping. Maaf. Jelamak pakai samping. Alhamdulillah Habib Tahadusan Bin Iqmah. Punya majlis. Di botani. Di matahari. Di jayan. Di mall-mall besar Bogor. Alhamdulillah. Asub kamol pakai samping. Asub kamol pakai gamis. Asub kamol pakai peci. Enggak usah kita merasa malu. Ini kita tunjukkan kata Rasulullah S.A.W. Nanti Islam datang dalam keadaan asing. Di akhir jaman bakal asing. Ah. Kabandara. Bahulah. Orang bertato. Antingan. Tato. Awak nak pakai celana pendek. Tidak diperiksa. Tapi orang lu pakai gamis. Diperiksaan. Kualat. Si maunanun. Oh naunanun pak. Besek jauh. Diperiksaan. Dicurigaan. Orang lu pakai angkotos kita. Teroris. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Menyedihkan. Pakai dengan pakaian orang. Pakai samping. Tekudu era. Jelma pakai peci. Pakai peci. Arek kapasat pakai peci. Ya pakaian orang. Insya Allah aja ke orang. Wah mungkin orangnya pakai peci. Pakai koko. Pakai samping. Nongkol nolipos ronda. Mohamungkin. Alik naun. Ngaduh hayam. Pakai peci. Pakai samping. Pakai koko rapi. Awat sih yang ngaduh hayam. Ngaduh hayam mah pakai celana pendek. Bener. Bener. Pakai rapi. Wah gak jaga pakaian peci. Perempuan. Ketika engkau. Dijaga dengan kerudung. Pakaian yang tertutup. Wah ayalah laki wani ngagoda. Nggak ganggu. Coba. Awat ini. Bener tuh. Kurang banget. Kurang banget yang gak ganggu. Cep orang bandung. Anjay. Gua beleng. Gua lu. Huseet. Kiw. Kiw. Sop. Sop. Ih. Epa. Aww kosmanu. Kelepek. Kelepek. Cep bawa trennya kelepek. La ilaha illallah. Kelepek. Kelepek. Ngambut. Aww ngadat. Siotong kulang ajar keain. Cep. Nuh salah siapa. Yang salah yang pakaiannya. Yang berpakaian tidak senono. Kunah wani ngagoda. Salah kan. Bener tuh. Cep. Cep. Bak lamun pake-pake anak rapi. Tertutup. Maaf. Alhamdulillah. Kalau sudah pake cadar. Mungkin. Paninah nga ganggu. Sionan. Ini disebut nage ninja. Mulai. Masuk galak. Mawa pedang. Di tukangnya. Mau aww ni nga ganggu. Betul. Cep. 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 Tiktok. Aduh. Bener. Lelaki ayun lagi. Kos bara rencong. Aduh. Bener tuh. Bener. Lelaki jok-jok dan zaman ayun lagi. Banci. Kos gitu. Lelaki manaji. Hapal quran. Eh tak karak lelaki. Terus pake cadar dipotok selfie. Dimanyun deh. Kacir gente biwit na. Tapi pake cadar. Kacir gente biwit na. Pake yang menjagamu. Nah Islam itu luar biasa gitu. Diajarkan di dalam kitab akhlak. Eh. Namun asuk ke masjid. Ibadah ke Allah. Pake pake yang halus. Tadi guru kita nyampaikan. Pake minyak segit. Nupang halus na. Asuk ke masjid. Harik tarawih. Solatid. Pake nupang segit na. Nihak. Mun bisa pake nupang segit-sengit na. Pang halus na. Pang halum-halum na. Pake nupang halus na. Pake. Lagi partai. Allahu Akbar. Coblos nomor dua. Iman deh. Goplognya iman. Dicolok kumak mungkul. Ibadah yang benar. Mau ngadep Allah. Pake yang bagus. Yang suci. Yang indah. Inna allaha tayyib. La yakbal illa tayyib. Allah indah. Allah bagus. Allah jamal. Allah suka seseorang yang memakai pakaian yang indah. Arik datang ke Allah. Pake pakaian halus. Saya bulat ngora. Arik ngapel. Arik kapangi. Kawogo. Arik ngalamar. Kira-kira pake pakaian ano. Joy. Bau. Pake yang biasa ulin. Apa pakaian yang paling indah? Indah. Calanak lepis. Cut brai. Sekarang bukan cut brai. Nanti anu ya. Nanti balik. Nomercut gitu. Nau apa namanya. Calanak pensil. Oho. Calanak pensil. Sakye. Anu cangkeng. Nanti di dia. Tadi pake na. Pake calanak. Tapi dipake na. Iyana. Di dia. Gasper na. Baju na sakye. Itu sepitan gini. Kecilian. Ya Allah. Sepitan. Iya kan dengan habib pernah liat tuh di angkot begitu. Pas turun angkot. Ya Allah. La ilha illallah. Okos bujur panci. Pending alus mah. Dan teralus kita menang. Muka aurat. Ya ilha illallah. Pake pakaian yang indah. Pakaian yang bagus. Nges pake kawas. Pakaian kameja deh. Supaya pantes. Kawas di jerokna. Nges gitu pake kameja. Pake minyak rambut. Pancok. Bapender. Autan. Bapender. Aya minyak rambut bahula. Anu minyakan. Gitu pancok. Tapi lamun mandinya. Bapak-bapak ngerasaannya. Minyak rambut temodal. Minyakan bagus. Pake minyak sengit. Pake indah. Pake bris. Pake minyak wangi. Yang paling cakep. Ek naun. Ek apel. Dia bisa. Berpenampilan seindah mungkin. Untuk bertemu kekasihnya. Tapi gak bisa. Berpenampilan yang indah. Yang cantik. Yang bagus. Yang menawan. Penuhi bawa. Bertemu dengan Allah. Saya daik-daik. Pake samping. Boro-boro. BHS. Lu tapak di sunatan. 20 tahun yang lalu. Dipake doi kotak-kotak. Beren. Bing sunatan. Terus gitu dipake doi. Eta. We. Ngaji. Eta. Samping. Majlis Eta. Solat Eta. Ngalonda Eta. Beda lah mengalonda. Terdipake dikirkan. Pake ya Allah. Mau ibadah kepada Allah. Subhanahu. Makanya Islam itu indah. Kita mulia dengan Islam. Betul. Betul. Habib tanya kabeh. Jamah. Nikmatnya jadi umat Islam. Nikmatnya jadi umat Islam. Bayangkan umatnya nikmat. Ayah bulan puasa. Bulan Ramadan. Ibu-ibu. Ngapada dipangmelikan baju. Nah. Kusalaki. Ayah bulan Ramadan. Ayah lebaran dipangmelikan. Tuh. Ibelikan jenteng sasetel. Ibeli. Ibelikan. Alhamdulillah. Miluk lebaran. Kabeh bergembira. Tuh. Senang. Kabeh lebaran. Senang. Alekduk puasa. Mata puasa. Senang. Puasa. Kusuhu. Kek masjidu ayah. Sya. Kuduk. Kusuhu. Sunah. Sunah. Kukumur. Akunah. Tidukali. Pusuhu. Kunang 11 kali. Aik. Aik. Kuar ular. Cain. Tujuh. Nopat pergi kemana. Capa batul anak. Opat dikauan. Tinggalkan. Cina. Poh. Puasa. Nikmat. Jadi umat islam. Nuku. Puasa. Tengpuasa. Minus. Senang. Benar. Aik. Nuku. Puasa. Nukuasa. Ayakan. Setengah. Poe. Alu. Sana. Mah. Jadi. Kamu. Aik. Poy. Biasa. kegiatan puasa ngomong mah kamu lu puasa terpuasa gembira betul sukan ayah pilih-pilih itu siap puasa barapoy itu gitu kamu senang betul betul lu puasa terpuasa kekewe minta THR kalau gawe minta THR puasa terpuasa milu ada hal ketupat betul puasa terpuasa milu senang betul rahmatah umat islam ya kurang kurubang gak jadi umat islam ayah 6 bulan puasa kemarin bulan puasa kadang-kadang kabe nyaho pada lapar ini ngali kecoa ngelewat nge saling nyobot kor ma yekor ma yekor ma yekor kecoa udah itu botak ya yang dicolok disawasan puasa ibu-ibu itu pertama puasa masya Allah di cekau hari pertama suhanallah asalaki mamah rajin pisang masya Allah puasa pertama 10 puasa 10 puasa kali itu miksa dan cekau yang kue nikmat di umat islam maka keistikomahan di bulan ramadhan orang jaga maka keistikomahan kurang maka keistikomahan dua kali mengatakan kurang maka keistikomahan maka keistikomahan maka keistikomahan macam-macam barakali kita istiqomah kita ulang-ulang tinggalkan teruskan bahkan tambah lagi di bulan yang agung bulan syawal kita tarbiah pembelajaran orang orang ngelewatan bulan sabar tambahkan di kesabaran orang tambahkan di istiqomah orang cek imam abdullah bin alwi alhaddad tentang fazilah tentang keutamaan daripada kiraatul quran aw tilawatil quran sahasajal anu membiasakan membaca al quran maka Allah akan berikan dua keuntungan yang pertama al quran di dalamnya adalah obat dari segala panyakit etak al quran lain juman obat bahkan cek ulama al quran mencegah panyakit jelaman uman acak quran diberi tenang ke hati diberi tenang ke pikiran diberi tenang hati jeng pikiran jelaman uman acak quran jelaman hati tenang pikiran tenang panyakit mau datang sebab hampir 80% cek dokter atau 70% cek dokter panyakit etak datang tina pikiran jeng hati anu tenang tetenang sok pikiran anu tetenang gampang kenapa nyakit darah tinggi gula diabetes naun jantung hati jeng pikiran anu tetenang dimana dari mana kita dapatkan ketenangan hati dan pikiran dengan membaca al quran tinggal maaf jelaman sok seserian sorangan pernah tinggal gering jelaman naun jelaman jelaman naun pikiran bebas pikiran tenangan seri tangkal disenyum 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 tinggal mobil diajakan ngobrol senang dibara rokok senang canda senang padahal mana tidak pakai baju lelempangan asuk angin kerjaman corona pikiran tenang hayang gitu hayang ulang maulah jadi gelok helak tapi dengan membaca al quran hati dan pikirannya Allah kasih tenang makanya lamun hati jeng pikiran hayang tenang kudul lupa macah quran tinggal nugelok lamun terpercaya senang hayang penyakit penah ayang nugelok unkrokan kudang ayang unkrok padahal tanah pakai baju asuk angin pikirannya tenang dengan apa kalau kita ciptakan pikiran hati yang tenang adalah dengan membaca al quran anu kadua cilema anu baca al quran entak diberi hati tenang tinggal ayah salaki ya Allah sak tinggal kuruh wabawa an kicik udah harlo 8 kali nopi besit buat 5 kali ngudud alhamdulillah istiqomah tidak tetapi hati tapi mananya telintuh lintuh banyak kita dokter di ronsen tinggal tinggal rupanya gambar istrinya kermolot tunjuk tantesan telintu batin istrinya betul orang orang di orang di itu capus jadi nyangka di tinggal badan kurus tekanan batin istrinya tantes ayo orang di badan kurus insyaallah lo buah puasa amin ya roban amin ya roban di dia yakin badan kurus buah puasa puasa ku istri la ilaha illallah jadi perkah baca quran yang kedua orang yang membaca al-quran akan Allah lapangkan hati dan fikirannya ku maha lapang hati dan fikirannya lihat kelapangan hati yang dipinta oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam lapang hati lapang jiwa ini sesuatu yang sangat mahal kunang disebut mahal sampai Nabi Musa minta ke Allah ya Allah cek Nabi Musa minta lapangkan dadaku saking mahal gak ia doa jadi lamun orang yang lapang hati lapang jiwa lubangkan maca quran sebab kelapangan hati kelapangan jiwa tapi Nabi Muhammad diungkit Allah pemberian lamun merah sesuatu anu gede anu maha anu berharga pasti diungkit betul lihat Allah ngungkit ya Muhammad ya Rasulullah bukankah aku telah lapangkan dadakmu jiwamu ya Rasulullah Allah ngungkit pemberiannya kepada Nabi Muhammad berarti pemberiannya mahal besar agung berharga kurang maha mungkin ngungkit pemberian anuletik benar benar minyum duit atau 10 juta kamari diberi permainan laksas ya aku ini wah permainan dibaca tapi kalau pemberian yang besar tapi itulah kelapangan dada minta oleh para nabi yang diinginkan oleh para nabi ada kelapangan dada kelapangan jiwa kalau sudah ada kelapangan dada dan jiwa mual ayah sedih dihati dihati betul betul parang sana orang kaya sedih eh nanya orang kaya sedih kita orang kaya orang kaya betul aduh lupa kadiskotik orang miskin orang kaya orang kaya duit berarti ayah kekurangan dalam hidup duit bukan segalanya coy coy segalanya butuh duit di cewek matrik pisan segalanya butuh duit jadi jangan cita-cita jadi orang kaya oh yang kaya hayang senang tentu bukti nah orang kaya masih kena lo curhat betul lo cari tak betul lo kado diskotik betul orang kaya orang miskin eknaon kapuncak manena dia mengharap rempong pisanya eknaon manena kapuncak aleknaon leangan kesenangan di puncak bakar surat wakiyah iza wakati wakiyah leisa lewakati khatibah 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 dibaca sampai akhir baca umur 80 tahun gak sudah macaan surat yusuf wakiyah inget akhirat iket tanah maca surat yasin, ngesubuh baca surat yasin ngesubuh insyaallah, dengan izin Allah berangkat, surat yasin ini mengabulkan hajat-hajat kita ayat di Al-Quran, solusinya pak bu, petak necik Imam Ali heran, kepada umat muslim mana yang boga kena Al-Quran, tapi masih kena ngadu, boga masalah apapun masalahnya, Al-Quran solusinya baca itu di Al-Quran, ayat KB kurang hayang naon wabak munajak ke Allah afdolul zikri, paling afdolnya zikir, kiratan, tilawatan ayat Al-Quran, baca ayat Al-Quran pas ya, way, yang istri kumaha, dampang istri, cari wet istri nyarekan, way, kena ngambak ulah dilawan sarwana, cicing buka Al-Quran, ngambil wudhu, maca Al-Quran hadapan istri, waizha kuri Al-Quran pas sami umah, lameng kena dibacakin Al-Quran, ulah ngawai-kawai, cicing dia maca Al-Quran dia, hadapan istri ngambil wudhu, ngambil wudhu, maca Al-Quran cicing muala itu istri, cicing muala keren ngambil wudhu, salaki maca kena Al-Quran harapuna cicing asadiruqiyah ujin setan akal luar betul, betul betul al-Quran solusinya pip lomba hutang umah, dampang pas ayah nungagih, assalamualaikum ayatah tukang kredit, ibu-ibulah kabur sianengan iji sih, ibu-ibuku tukang kredit usalakin begitu, assalamualaikum tukang kredit datang, langsung maca Al-Quran a'udzubillahimina syaitanir rajib cek tukang kredit ayah kering haji ngkeh lah, balik deh jadi mau lagi nak jadi mau balik deh, assalamualaikum maca deh, quran terus wakil kituan mu'alwaan iya, nagih kerulang kerulang maca quran, betul jadikan lah, quran adalah solusi nantaknya, nyaho presiden urang B.J. Habibi nyaho nte? nyaho kita B.J. Habibi waktu sekolah di Jerman sekolahnya di Jerman kita orang terpintar, tercerdas, luar biasa otaknya B.J. Habibi IQnya cerdas, luar biasa tapi ketika di Jerman ayah rengking hiji yang dua tapi non-muslim B.J. Habibi mungkailahkan belajar, belajar, belajar akhirnya masih kena tetap kalah rengkingnya, nanya ke orang non-muslim hey, mister mister, 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 mister mister bin misalnya once in some bit gitu bahasa inggris nanti bisa lah kok-kona bahasa inggris nanti mister Aisyah, Aisyah Aisyah kunawan otak naen cel Aisyah 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 ngomong bahasa inggris beda, orang Sunda Aisyah ngomong bahasa Aarab menurut orang Sunda F na jadi P ya fadol ayo orang Arab pas eh fadol tafadol ayo orang Sunda ayo orang Sunda podolan jadi culangong gitu ya haa emang lesner ngere gitu kan ayo orang Arab efna nyebut pepaya game beli pepaya ayo orang Sunda ngomong fadol jadi podol orang Arab yang persilahkan makan podolan disilahkan podolan jadi kotor bahasa ya jadi beda letak itu naen tadi apa namanya tadi orang Arab susah ngomong bahasa inggris jadi gitu bahasa mister ku naen mana bisa terhiasa naen bisa cerdas gitu naen rahasia oh cek mister siamah jenak iya mah lain rahasia yang siya yang manemah bahkan rahasia buat engkau bukan rahasia kenapa engkau bisa cerdas engkau mau tahu rahasianya iya beritahu aku saya cek orang non muslim ya cek orang yahudi setiap hari bangun setengah empat terus saya mandi setelah mandi saya membaca Al-Quran itulah yang membuat saya cerdas wahai habibi wahai rudy habibi dipanggilnya rudy di jerman wahai rudy yang membuat saya cerdas saya bangun setengah empat saya baca Al-Quran itu bukan rahasia bagimu Al-Quran yang keturang cerdas kurangku maharik pinter siyahudannya jam 8 berita itu suri sedih rasulullah ayol sholat subuh kabarangan kalau obat itu kau segitu kura sampe haji yang penting penting jauh jam 12 jam 2 ayol ayol sholat subuh nyauh ku maha siapa yang ajak sholat berjamaah subuh ini tidak ada sholat subuh ajak sholat di masjid kayaknya warna dimana pas kunut wah jauh Allahumma 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 nungkul ngadoa kunut dari naguk ek hudang amin amin akirian kurangku maharik cerdas surangnya jam 8 salat wakil pake kunut kunut nazilah doa kunut ngadoa kan nangis jam 12 supaya subuh naulah kabarangan insyaallah mudah-mudahan ayah manfaat amin ya rabbal takabbal Allahumma minkum takabbal ya karim mudah-mudahan ibadah kita amal kita di bulan ramadhan Allah terima mudah-mudahan amal ibadah kita ke istiqomahan kita di bulan ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ke istiqomahan kembali di bulan syawal dan di bulan-bulan berikutnya jaga istiqomah kita jaga kiratul quran kita jaga salat kita jaga tilawah quran kita jaga zikir kita seperti di bulan ramadhan mudah-mudahan Allah berikan kita ke istiqomahan Allahumma sabitna ala nahjir istiqomah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah